Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawanku dimanapun anda berada Semoga sehat selalu Oke kawan kembali lagi bersama saya Angkasa Motor channel Samarindah Oke kawan di kesempatan sore ini Kita kedatangan Motor Beat Injection 2013 ya 2013-2014 ya Pokoknya 2013 nih starter kasar ya Atau yang sering disebut Dengan keluhan motor ini Mogok ya Maksudnya Mati total Alias dia gak bisa nyala Jadi motornya ini ditarik Oke kawan Ini saya sudah Joknya sudah saya buka ya Sudah saya buka Sudah saya cek Saya kering yang 15 Amper Aman ya 10 Amper pun juga aman Gak putus Tapi yang 15 Ampernya ini Aktif ya Ini saya sudah cek Di bagian 15 Ampernya aktif Coba kita tes ya Ini 15 Ampernya aktif ya 15 Ampernya aktif Yang kabal induk Dari aki Sekering utama lah ya Terus kedua Yang 10 Ampernya ini tidak aktif Coba kita kontak dia on kan Semastinya kan yang 10 Amper ini aktif ya Nah dia gak aktif ya bro Nah kita akan telusurin ini Kenapa Apa namanya 10 Amper ini tidak aktif Tapi tadi sih Sempat aktif ya ini Sempat aktif sih Cuma mati lagi Setiap aktif Tekan tombol starter Dia langsung mati ya Langsung mati Jadi ini tadi Sempat aktif ya Bukan gak aktif sama sekali Sempat aktif Hanya ditekan tombol Dia mati lagi Oke kawan Disimalkan videonya Kita telusurin Oh ya kawan-kawan Yang belum subscribe Silahkan untuk di subscribe ya Dan tekan tombol notifikasi Agar kawan-kawan Tidak ketinggalan video terbaru Dari saya Oke kawan Kita cek Satu-satu kabelnya dulu Yang pertama kita Cek Mulai dari Relay Utama ya Relay utama Oke Disimalkan aja videonya Selamat menikmati Selamat menikmati Oke kawan-kawan ya Setelah kita Telusuri Kita sudah cek Keseluruhan Ternyata yang bermasalah Ada di 12V nya ya Maksudnya Yang dari kunci kontak Jadi Yang dari kunci kontak ini Warna hitam Seturuh masuk Gak cukup ya Seturuh masuk Tidak cukup Alias Kisaran 9V Jadi sehingga Jadi sehingga Sehingga Relay ini Tidak bisa aktif Dengan sepenuhnya Tadi si sempat aktif Ya Jadi dia tidak bisa aktif Sekarangnya Sepenuhnya Itu karena 12V nya Kurang ya Yang dari kunci kontak Oke Jadi ini Saya coba Jumper ya Saya jumper langsung Ke Aki Saya jumper langsung Ke aki Perhatikan suaranya Dengarkan Dengarkan ya Nah Kedengaran gak Nah Kedengaran ya Nah Kedengaran ya Full pump nya juga Sudah Kedengaran normal ya Putaran nya Nah Nah Coba kita tes pasangnya Kita nyalakan Nah Kita coba Kita coba Nyalakan Coba Nanti Starder nya Motor Nyala ya Udah nyala ya Yang tadinya Mati total Oke Dabut Jadi inti bermasalahnya Ada di kabel Hitam ya Kawan ya 12V dari kunci kontak Ini tadi juga Sudah Saya jemper Coba Pokoknya hitam dari sini ICV injektor Ya itu Masuknya Gak sampai 12V ya Sekitar 9V Aja 8-9V Begitupun Di relay utama Jadi permasalahnya Jadi permasalahnya Ada di Hitam 12V Kita sudah telusurin Sempat kita lihat Di bagian kunci kontak Agak ngepung Ya coba ya Diperhatikan Agak ngepung ya Bentar Kita arahkan dulu Oke kawan ya Ini diperhatikan ya Mungkin ada orang Masa kali Nah itu Kelihatan ya Aduh ini kameranya Kurang kesana sih Gak mau Fokus lagi Kameranya Kadang mau Fokus Aduh Ini aja Bermasalah ya Nah itu sih Bukan cuma kepala hitam Kepala merah juga Agak Agak ngepung juga Oke Ya Ya Malum lah Hapin-hapin murahan Yang gak bisa fokus Oke Jadi intinya Ini itu Permasalahnya Ada di kabal hitam Ya kawan ya Jadi kalau ngeceknya Kalau bisa Pake AVO Jangan pake ini Karena kalau pake ini Terkadang kita Di boter kece Ya Karena setur masuk Tapi Gak cukup Oke kawan Jadi saya tinggal Rapikan dulu Saya tinggal Rapikan Kabal-kabalnya Yang jelas Motornya udah hidup Udah enak Yang bermasalah Dari kabal warna hitam 12V Dari kunci kontek ya Oke kawan Sepertinya Sekian dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Oh ya Tidak lupa juga Kawan-kawan yang sudah subscribe Terima kasih banyak Yang sudah dukung channel ini Terima kasih banyak Tunggu video berikutnya Dari saya Ini saya akan Rapikan dulu Oke kawan Sampai jumpa Di berikutnya Video berikutnya Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax